Aktor Denny Sumargo melaporkan DA, mantan manajernya, ke polisi. Laporan tersebut dibuat Denny Sumargo ingin memberikan tahu terkait kejujuran seperti yang selalu dilakukannya selama bertahun-tahun. Saya mau kasih edukasi ke dia supaya dia mengerti bahwa kejujuran itu nomor satu, kata Denny Sumargo di kawasan Meruya, Jakarta Barat, Kamis, tanggal 30 September 2021. Denny Sumargo sudah menganggap mantan manajernya itu seperti saudaranya sendiri. Namun, saat bekerja, harus dilakukan profesional dan ada aturan yang harus ditaati bersama. Manajer dan artis itu masing-masing punya hak dan kewajiban, ucap Denny Sumargo. Sebagai artis, Denny Sumargo mengerti bahwa mantan manajernya itu sering menaikkan honor pekerjaannya. Denny Sumargo hanya meminta agar hal tersebut tetap dibicarakan dengannya. Apapun itu harus tetap ada kejujuran, ujar Denny Sumargo. Tidak hanya honor Denny Sumargo, DA juga diduga menggelapkan uang artis lain yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Denny Sumargo merasa telah dihianati mantan manajernya setelah 10 tahun bekerja bersama. Honor Denny Sumargo dari banyak kliennya diduga bahwa mantan manajernya itu. Saya berikan dia kepercayaan, jaringan pekerjaan, hingga uang, tapi dia balas dengan cara seperti ini, kata Denny Sumargo. Denny Sumargo mengetahui adanya dugaan tindak penipuan dan penggelapan uang dari Olivia Alan, istrinya. Olivia Alan menyadari ada kejanggalan dari honor yang diterima suaminya tersebut yang diberikan DA. Oke, dari 20 juta yang dibayarkan, si manajer meminta lagi 20 persen, 20 persen. Oke, jadi ini adakah tidak jujuran, kemudian uang 20 juta ini ternyata masih belum dibayarkan, sudah hampir setahun ya. Setahun. Nah, setelah ditemukan bukti-bukti lain, perugian daripada talent itu, di kisaran hampir mencapai 120 juta. Tapi itu urusan dia dengan pihak mata menilai saya, yang mereka sedang berusaha selesaikan dengan proses mediasi. Nah, kalau urusan saya, itu pribadi sudah saya coba koordinasikan dengan mata menilai saya, saya coba mediasikan langsung. Dan dia sudah membawa bukti-bukti yang saya minta, dan dia sudah mengaku, mengaku kalau dia melakukan hal itu. Kemudian, ketika saya mediasi sama dia, ternyata saya temukan dia masih berbohong. Itu yang membuat saya, akhirnya coba untuk melakukan mediasi lagi. Dikarenakan ada pengaduan dari mantar talentnya dia, yang tadi saya sebutkan, bahwa dia mengalami kerugian juga. Maka saya pergi ke tempatnya, karena saya hubungi tidak dapat balasan. Ketika saya bertanggung ke tempatnya, orangnya sudah tidak ada. Tapi saya dipersilakan masuk oleh pembantunya. Maka kami masuk bersama dengan Mas Yogi untuk menyelesaikan masalah hal ini. Tapi tidak ada sambutan, dan akhirnya kami pulang tanpa ada merusak, tanpa ada kekerasan, tanpa ada pemukulan, dan apapun itu. Kenapa saya memakai ini? Karena di luar sana, itu beredar isu itu.